Intro Ih bu, liatin tuh bu, si dia kucel jelek, pakainya burik lagi Semenjak pak harto lengser dari jabatannya Lengser? Eh, maksud saya pensiun dari pekerjaannya Sekarang hidup mereka amburadul banget ya bu Kalau dilihat-lihat, liat aja tuh si dia contohnya Udah gak keurus bu, kayak gembel Tuh, kalau dia jongkok di pinggir jalan Weh, udah saya kasih pasti bu Uang gopek-gopean, mukanya jelek Bajunya aja compang-camping Ketara banget gak mampu beliin ronso Iya bu, bener, bener banget Rasanya saya puas banget deh ngeliat kehidupan mereka kayak gitu Dulu waktu pak harto masih kerja Boleh lah dia sombong-sombong Pamer sama pamer sini Pakai baju bagus, perhiasan dimana-mana Tapi sekarang, karena pak harto sudah pensiun Weh, mampus Dia rasain Gimana rasain hanya jadi orang susah Iya kan bu? Iya bu, bener Biar dia rasain gimana pedesnya omongan orang Kalau udah hidup susah selama ini kan Hidup mereka riak Betul suka pamer Barang-barang mewah Sekarang udah susah, udah miskin Giliran kita yang ngata-ngatain tuh bu Dasar mulut pulus Kalau omongan pasti gak ada remnya Berani-beraninya dia bilang keluarga aku ini udah miskin Aku akan buktikan sama mereka Kalau kami ini masih kaya Kami tuh masih punya banyak uang yang melimpah Liat aja kalian mulut pulus Akan kubungkam mulut kalian dengan pameran barang-barang mewah yang aku punya Jangan lupa subscribe ibu susah, yang kerjaannya suka ngomongin orang, liat nih aku habis dari mana bawa barang-barang apa aja tadi aku habis dari mall loh belanja barang-barang mewah niat, nih liat nih ada banyak kan belanjaanku hari ini baju ini aja, tau gak harganya berapa, nih 500 ribu loh, masih ada labelnya lagi, eh 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 di leher aku ada apa ini ya kok rasanya berat banget sih kayak ada yang ganjel oh ternyata ada kalung emas 15 karat kalian pasti irikan sama saya kalian pasti gak mampu kan beli barang-barang ini ya iyalah, soalnya kalian kan orang Miss Queen hehehe, jangan kan beli emas beli skincare aja kalian gak bisa kan ya iyalah, soalnya kalian kan kere hahaha dia, kamu kalau punya mulu dijaga ya, jangan suka apa, apa, mau marah ya ih, jangan marah dong, silau ya melihat fakta kalau kalian itu hidup susah pasti silau kan hahaha yaudahlah, saya gak ada waktu buat ngobrol sama orang Miss Queen jatuhin dengan gaya uang gope-gope banyak nih, 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 nih uang recehan buat kalian makan nah ya, saya mau masuk dulu udah lah, orang-orang miskin yang mulutnya kayak bulus dasar anak kurang ajar kelihatan banget gak pernah diajarin sopan santur sama orang tuanya kalau saya jadi ibunya ih, udah langsung saya coret itu dari kakak udah lah bu, gak usah marah-marah lagi ini uangnya banyak loh bu, lumayan ayo kita mungutin bu, mumpung gak ada orang lain ya ya bu, ini, ini saya juga mau mungutin kok lumayan, buat jajan anak-anak kita nanti assalamualaikum pak dia pulang waalaikumsalam dia kamu habis dari mana nak pulang-pulang pakai baju baru pakai kalung emas baru kamu habis belanja lagi ya di mal bapak kan udah bilang nak sama kamu jangan belanja lagi, jangan belanja lagi bapak ini udah pensiun loh nak bapak udah gak punya banyak uang lagi kayak dulu kamu ngertiin bapak dong hemat-hemat supaya kita bisa tetap makan bukan malah kayak gini tambah tambah ngeberatin beban bapak kamu ini keterlaluan kamu itu ngamburin uang-uang bapak demi barang-barang yang gak berguna ini harusnya kamu itu sadar udah tua, umur 25 masih aja jadi beban orang tua bukannya nyari kerja malah asik nyusahin bapaknya sendiri malu kamu itu, malu cari kerja sana, kamu sana, cari kerja apaan sih pak? anak baru pulang udah dimarah-marahin bapak kan tau, dia sudah usaha keliling-keliling nyari kerjaan emang belum rezekinya aja pak dia diterima kerja lagian asalkan bapak tau ya pak dia belanja kayak gini nih bukan untuk kepentingan dia aja tapi untuk kepentingan keluarga ini juga hidup kita emang boleh susah pak boleh miskin tapi cukup kita yang tau kondisi itu orang lain jangan sampai ada yang tau bapak mau derajat keluarga kita direndahin sama orang-orang bapak mau harga diri keluarga kita dihinja-hinja sama orang dihinah-hinah sama orang enggak kan? makanya dia boros-boros beli semua barang-barang ini biar kita itu gak dikira orang miskin pak biar bapak gak dikira sebagai pensiunan gagal apa kamu bilang? bapak itu harusnya dukung dia dong dukung usaha dia ini bukan malah sebaliknya marah-marah gak jelas kepada dia dia begini demi harkat martabat keluarga kita pak demi kepentingan kehormatan keluarga kita loh pak apanya yang untuk kepentingan keluarga ini nak? apanya? justru kalau kamu terus-terusan melakuin ini keluarga kita akan terpuruk keluarga kita akan jatuh lebih susah hidup kita akan lebih miskin apanya yang untuk menjaga kehormatan keluarga kita apanya? lebih baik kita itu hidup jujur apa adanya daripada hidup dalam bayang-bayang kebohongan ingat nak hidup dalam kebohongan itu gak akan ada yang bisa membawa kita ke dalam ketenangan udahlah nak bapak mohon jangan lagi kamu itu beli-beli barang yang kita butuhkan itu uang bapak tinggal sedikit nak gak akan cukup kalau kamu terus-terusan hidup seperti ini ah? beneran kan apa yang dia pikirin? kalau bapak itu emang kolok? bapak itu emang bodoh? bapak gak akan ngerti sama apa yang dia lakukan untuk keluarga ini yang bapak tahu hanyalah dia itu foya-foya dia menghamburkan uang bapak gak akan ngerti sama apa yang dia lakukan sekarang ini dia gak akan berhenti pak dia akan terus melakukan ini supaya kita gak dihina-hina sama orang lain tapi dia udahlah pak gak usah ngomong-ngomong lagi dia capek tau gak? depat terus sama bapak dia gak mau buang-buang energi dia demi obrolan yang gak penting seperti ini dia capek pak dia lelah mau dia jelasin sama monyong-monyol juga bapak gak akan ngerti sudah lah pak dia mau masuk ke dalam kamar dulu dia tidak mendengarkan kata-kata bapak dan terus pergi dari sana keesokan harinya di dalam kamar dia mendapatkan chat WA dari grup manja-manja gemoy hey guys hey guys jangan lupa ya nanti ada Arisan di rumah aku aku tunggu kehadiran kalian pagi ini oh iya hari ini kan mau ada kocok Arisan di rumah Risa gawat aku belum bayar lagi uang Arisan bulan ini apa aku minta aja ya uangnya sama bapak bapak kan masih ada uang di koceknya tapi kalau aku bilang mau dipakai buat Arisan bapak pasti gak akan ngasih alasannya apa biar dikasih sama bapak ya oh iya kerja tinggal tinggal bilang aja sama bapak kalau aku butuh 2 juta buat daftar kerja dan begitu bapak pasti luluh pasti aku dapat uangnya deh pak pak dia mau minta duit dong pak minta dikit aja 2 juta bapak masih ada kan uang segitu 2 juta 2 juta kamu bilang dikit dia itu banyak itu banyak dia banyak lagian mau buat apa kamu uang sebanyak itu kamu foya-foya lagi ya kayak kemarin kalau kamu mau foya-foya ya gak akan bapak kasih uang bapak udah habis titik gak ada toleransi lagi bener kan penyakit tua bangkanya kampung lagi kalau denger aku minta uang dia gak foya-foya kok pak dia butuh uang itu buat ngelamar kerja temen dia ada yang jadi komisaris pak di perusahaannya jadi kalau dia mau diterima kerja di perusahaan itu dia harus bayar uang 2 juta pak kemarin kan bapak sendiri yang nyuruh-nyuruh dia buat nyari kerjaan sekarang kesempatan kerja udah di depan mata memang bapak tega sih biarin dia kehilangan kesempatan itu bantuin dia ya pak dia pengen kerja di perusahaan itu beneran kamu uangnya buat daftar kerja kamu gak bohong kan sama bapak awas aja ya sampai kamu bohongin bapak enggak pak enggak uangnya beneran untuk daftar kerja kok kalau bapak gak percaya dia bisa bukti ini sama bapak bapak bisa ngobrol sama temen dia yang jadi komisaris di perusahaan itu yaudah sini bapak mau ngobrol sebentar sama dia ham ilham tolongin gue dong please 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 bantuin gue ya ham please gue mohon emangnya mau minta tolong apa lu ya sama gue jadi gini ham gue kan mau minta uang nih sama bapak gue tapi kalau sampai dia tahu uang itu bukan untuk daftar kerja dia gak bakal ngasih uangnya sama gue tirus lo mau gak bantuin gue buat pura-pura jadi komisar sebuah perusahaan nanti ceritanya lo bakalan bantuin gue keterima kerja di perusahaan itu tapi sebagai imbalannya gue harus ngasih uang 2 juta supaya gue bisa keterima kerja di perusahaan itu lo paham kan ham lo paham gak ham ceritanya ntar kalau berhasil lo bakal kena deh cipratanya 500 gimana mau gak 500 boleh deh boleh deal ya gue bantuin oke tolong ya ham seolah-olah lo beneran jadi komisaris beneran siap udah sekarang tinggal telepon ilhamnya aja ini pak bapak ngomong langsung aja sama temen dia halo assalamualaikum ada apa ya dia walaikumsalam ini bukan dengan dia tapi dengan bapaknya dia oh iya ada apa ya pak ada yang bisa saya bantu sama bapak ini mas saya mau tanya apa betul ya mas ini temennya dia yang jadi komisaris di sebuah perusahaan iya betul pak kalau boleh tahu komisarisnya komisaris perusahaan apa ya mas namanya saya komisaris jadi PT mencari cinta si jati pak PT yang paling besar di tengah-tengah pusat kota ini bapak pasti pernah dengar lah nama perusahaan itu apalagi namanya juga sedang trending akhir-akhir ini jadi bapak pasti tahu kan tentang perusahaan itu oh iya iya saya pernah dengar nama perusahaan itu mas jadi mas ini komisaris di perusahaan itu ya itu kalau gak salah perusahaan yang bergerak dalam bidang percintaan kan mas yang suka menjadi penghubung dalam cinta anak-anak remaja gitu iya pak betul betul sekali pak itu soalnya saya banyak lihat mas di facebook kok banyak orang-orang yang ngasih keterangan bionya ya PT mencari cinta sejati wah awalnya saya pikir itu apaan ternyata itu PT gede yang sedang trending akhir-akhir ini wah 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 bapak masih gak nyangka ya ternyata dia punya temen sehebat ini mana posisinya komisaris lagi paling tinggi ya begitulah pak syukur kalau bapak ini emang paham sih berapa besar posisi saya di PT itu oh iya mas ngomong-ngomong biayanya boleh dikurangin dikit gak 1,5 juta kek masnya atau jadi 1 juta masnya kan temennya dia nih boleh kali mas dikurang-kurangin bantuin dia soalnya saya juga udah gak punya uang lagi mas ini nih kalau semua uang yang saya kasih sama mas nanti saya gak akan bisa makan deh hari ini aduh gak bisa pak itu aja sudah yang paling kecil loh pak daripada yang lainnya kalau sama yang lainnya saya gak ada minta 2 juta pak saya minta 10 juta sama mereka karena dia ini temen saya makanya saya turunin jadi 2 juta saja duh gak bisa kurang ya mas kalau bapak emang gak mampu ya gak apa-apa pak gak usah dipaksa masih banyak kok yang mau kerja di PT saya ini saya juga gak maksa dia harus kerja disini ya walaupun saya ada harapan sih supaya dia bisa bekerja bareng saya mumpung ada kenalan mumpung ada teman kenapa gak dimanfaatkan ya gak tapi kalau bapak emang gak mau bayar ya gak apa-apa eh bentar mas bentar kasih saya waktu 5 menit ya mas untuk berpikir ya pak silahkan silahkan dipikirkan dulu saja dengan matang sebelum mengambil keputusan kalau aku ngasih uang ini aku sudah gak punya uang lagi tinggal ini satu-satunya uang yang masih aku miliki aku udah pensiun aku udah gak punya penghasilan lagi kalau sampai uang ini habis gimana aku bisa makan untuk ke depannya nanti tapi kalau emang ini bisa membawa pekerjaan untuk dia kalau emang uang ini bisa membawa masa depan yang cerah untuk dia aku rela harus menanggung lapar sampai berbulan-bulan aku rela hidup susah asalkan anakku ini bisa hidup bahagia dia bapak akan menyerahkan semua uang ini demi kamu bisa hidup layak nak halo nak iya gimana pak udah bapak putuskan keputusannya udah mas saya sudah mengambil keputusan jadi gimana pak keputusannya saya akan memberikan uang yang mas minta supaya dia bisa bekerja saya akan mempertaruhkan semua uang ini untuk masa depan dia ya mas alhamdulillah gitu dong pak memang sudah tugas orang tua untuk berkorban demi masa depan anaknya ya sudah kalau gitu pak bapak kasih aja ya uangnya sama dia biar dia transfer ke rekening saya dia punya kok nomor rekening saya ya mas nanti saya kasih uangnya sama dia ya ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya pak saya masih ada pekerjaan lain lagi nih yang harus saya selesaikan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hehehe akhirnya bisa dapat juga uang sebanyak ini 500 sudah aku kasih untuk ilham sekarang yang 1 setengahnya lagi akan aku gunakan untuk bayar arisan dan foya-foya visi kayak raya misi foya-foya visi-misi foya-foya mumpung masih muda hahaha yaudah yuk guys kita mulai aja arisannya ini ya uang 1 juta aku buat arisan bulan ini maaf aku telat bayar uangnya ya gak apa-apa dia yaudah yuk guys langsung kita mulai aja arisannya cokok-cokok-cokok-cokok wow udah jatuh nih guys kira-kira siapa ya yang dapat kali ini ini ayo kita buka kita buka 1 2 3 Risa asik kali ini giliran aku yang keluar namanya berarti semua uang-uang ini milik aku ya hahaha nih sinyal malah Risa lagi yang dapat bukan aku ah malaslah lama-lama arisan kayak gini eh jangan ngambek gitu dong dia namanya juga lagi rejeki aku jadi wajar dong kalau nama aku yang keluar bulan depan kalau emang rezeki kamu pasti kamu bakalan dapet kok serius ah bullshit dari dulu-dulu juga gitu terus kalian ngomongnya jadi beta aku sama kalian yaudah yaudah gini aja daripada kita saling bete-betean gini gimana kalau kita party aja di klub depan kita kan udah lama tuh gak kesana ayo-ayo kita party goyang-goyang dikit sama minum-minum dikit gak apa-apa kali biar happy ayo guys kita kesana hmm iya ya deh asik 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 aduh lapar banget ya perutku ini padahal udah aku ikat lho pake batu kenapa rasa laparnya masih tetep kerasa ya aduh sakit lebih aku banyakin minum aja deh biar rasa laparnya hilang bapak kemudian pergi ke dapur dan mengokop sebuah galon dia udah 2 minggu bapak nahan lapar emangnya sampe sekarang kamu belum gajian apa nak bisa gak kamu pinjem uang temanmu dulu bapak lapar ini nak udah gak kuat lagi pengen makan kalau di rumah juga udah habis kasian berut bapak kalau berak yang keluar air terus aduh apaan sih pak aduh apaan sih pak berisik banget baru juga 2 minggu dia kerja ya belum waktunya lah dia gajian mau taruh dimana harga diri dia kalau sampe ngutang sama temen-temen udah udah disana ganggu aja tau gak orang lagi enak-enakan main hp tapi dia bapak lemes bapak udah gak kuat lagi halah bodo amat mau lemes kek mau apa kek terserah bapak itu kan urusan bapak bukan urusan aku udah sana pergi pergi lemes pusing rasanya pengen pengen pingsan bapak yang udah gak kuat lagi berjalan keluar sambil sepoyongan lalu megang sebuah guci yang ada di atas meja untuk menjaga keseimbangan awas bapak awas jangan sampai jatuh gucinya mahal tuh kalau dijual kepalaku sakit sakit kepalaku aduh aduh sakit sakit aku 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 Terima kasih.